Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel Ali Kitchen di video kali ini saya akan membuat muffin taro coklat keju yang sangat-sangat enak sekali lezat, cara membuatnya pun sangat mudah yang belum subscribe silahkan subscribe, like, komen dan share-nya tekan juga lonceng notifikasinya ikuti terus cara membuatnya sebagai berikut disini sudah saya siapkan mangkuk yang berisi 1 butir telur 200 gram gula pasir atau gula halus 200 gram tepung terigu setengah sendok teh baking soda setengah sendok makan baking powder setengah sendok teh garam maaf untuk videonya tidak terekam ternyata kehapus ya kemudian tambahkan 50 ml susu cair sedikit demi sedikit sambil kita aduk seperti ini lakukan hingga selesai setelah semua bahan tercampur rata kemudian kita tambahkan pewarna makanan rasa taro atau talas ya 3 tetes saja kemudian kita aduk hingga tercampur rata seperti ini nah ini sudah tercampur untuk warnanya kemudian kita tambahkan 3 sedok makan minyak goreng kemudian aduk hingga tercampur rata selamat menikmati selamat menikmati untuk minyak gorengnya sudah tercampur rata kemudian kita tambahkan coko chipsnya secukupnya ya sesuai selera seperti ini kemudian kita aduk kembali seperti ini lakukan hingga selesai nah ini sudah selesai siap untuk dimasukkan ke cup seperti ini saya menggunakan cup aluminium seperti ini ya kita masukkan satu per satu jangan terlalu penuh banget lakukan hingga selesai selamat menikmati 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 nah ini semuanya sudah dimasukkan ke dalam cups adonan muffin taro nya kemudian kita panggang menggunakan wacan saja ya bukan oven ya karena disini tidak ada kemudian kita panggang menggunakan api sedang cenderung kecil selamat menikmati selamat menikmati untuk menggabungkan selamat menikmati selamat menikmati ini muffin taruhnya sudah agak dingin atau hangat ya kemudian kita olesi menggunakan margarin di atasnya seperti ini lalu kita tambahkan keju parut di atasnya nah pasti cantik sekali lakukan hingga selesai nah mudah sekali cara membuatnya bukan hasilnya pun sangat-sangat cantik warnanya juga menarik dan selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba